Yogyakarta menjadi destinasi yang dikunjungi oleh Kaisar Naruhito ke Indonesia. Dalam agendanya, Kaisar mengunjungi Balai Teknik Sabo di Mago Wu Harjo dan Keraton Nga Yogyakarta, Hadi Ningrat. Kaisar Naruhito didampingi sejumlah orang, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, tiba di Sabodan pada Rabu siang. Keperadaan Sabodan menjadi salah satu faktor utama kunjungan Kaisar Naruhito karena ketertarikannya pada watershed resource. Di lokasi ini, Kaisar Naruhito melihat bagaimana Sabo didesain untuk mengendalikan aliran lelahar gunung berapi di Indonesia. Dan pada sore harinya, Kaisar Naruhito tiba di Keraton Nga Yogyakarta, Hadi Ningrat, tempatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, dengan agenda jamuan makan malam. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim di lapangan, pihak Keraton juga menghadirkan tarian lau yang merupakan tarian klasik yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubwono ke-10. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim di lapangan, pihak Keraton, pihak Keraton, pihak Keraton. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim di lapangan, pihak Keraton. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim di lapangan, pihak Keraton, pihak Keraton, pihak Keraton.